Cerita dalam Bahasa Indonesia Terima kasih Dan bergegas pulang Van, Yi, Mei Datang ke sini dan lihat apa yang telah aku beli Aku berharap ibu membawa kue madu lengket itu Mereka duduk dan melihat lukisan yang luar biasa Wow, lukisannya cantik sekali Benarkah? Betapa aku berharap kita bisa hidup di tempat yang luar biasa itu Mimpi yang sia-sia Ibu, apakah ibu membawa kue lengket itu atau tidak? Ini dia Ibu, kenapa kau tidak menenun lukisan ini menjadi berukat? Dengan begitu, kita akan seolah-olah merasa sudah tinggal di sana Janda itu menyukai ide yang dikatakan oleh Mei Maka sejak hari itu, janda itu duduk di alat tenunnya mengerjakan ciptaan tunggalnya ini Setelah sebulan, Van mengerutu Ibu, kami lelah memotong kayu untuk mendapatkan semua uang kami Iya, ibu Bisakah ibu menghentikan berukat itu? Butuh selamanya untuk menyelesaikannya Mei, yang duduk bersama ibunya, memandang mereka dengan kesal Tidak apa-apa, ibu Aku yang akan mengurus semuanya Jadi, dia pergi sendiri ke hutan untuk memotong kayu untuk bisa mengurus seluruh keluarganya Dia bahkan menenun beberapa berukat sendiri dan menjualnya di pasar Andai saja keterampilan menenunku sebagus kealian ibuku, pasti aku akan dapat lebih banyak Janda itu membakar cabang pinus untuk penerangan agar dia bisa bekerja di malam hari Asap menyebabkan dia mengeluarkan air mata dan jari-jarinya sering tertusuk Tetapi dia tetap bertahan Satu tahun berlalu, lalu satu tahun lagi, dia telah menenun langit biru yang indah Dan bunga-bunga berwarna cerah Pada akhir tahun ketiga, berukat itu hampir selesai Ini hampir selesai, hanya tinggal satu jaitan lagi Saat itu, Mei membuka pintu dan masuk ke kamar Oh, apa sudah selesai, Bu? Ah, sudah selesai Lihatlah betapa indahnya ini, sayangku Itu benar-benar sangat cantik, Ibu Fen dan Ye datang dan mengintip untuk melihat apa yang sedang terjadi Wow, itu benar-benar bagus, Bu Itu akan memberi kita banyak uang untuk hidup berbulan-bulan Haaah, berbulan-bulan kue yang lengket Haaah, berhentilah memikirkan hal-hal konyol itu Aku tidak akan menjual ini Tenunan yang aku buat ini hanya untuk kita di sini Tetapi ketika dia berbicara, angin kencang bertiup ke rumah mereka Melepaskan berukat di lengannya dan menerbangkannya keluar Mei dan ibunya berlari mengejarnya, tetapi angin membawanya jauh melewati pegunungan timur Janda itu pergi dan memohon kepada putra-puteranya untuk menemukan berokatnya Aku mohon anak-anakku yang kusayangi Tolong dapatkan itu kembali, karena tanpa itu aku akan mati Mereka berdua memandang ibunya dan tahu dia benar-benar patah hati Jadi mereka putuskan bahwa yang tertua, Fen, akan pergi dan mengambil berokat Dia berangkat, dan setelah satu bulan dia mencapai celah gunung Dimana seorang wanita tua duduk dengan kuda batu di samping sebuah rumah kecil Kau mau pergi kemana? Ehm, timur Dia menceritakan kisah tentang berukat ibunya Dan kemudian berhenti ketika mata wanita tua itu berubah warna Dia melihat kekejauhan Berukat itu telah dibawa ke gunung matahari Para peri telah menyalinnya Hanya kudaku yang bisa membawamu ke sana Tetapi kau harus membersihkannya Hanya dengan begitu dia akan hidup dan membawamu ke gunung matahari Itu pekerjaan yang banyak, tapi aku akan melakukannya Kau juga harus melewati gunung api tanpa mengeluh tentang panasnya Atau kau akan terbakar menjadi abu Kemudian datanglah lautan es Saat menyeberang kau tidak boleh bergidik Atau kalau tidak kau akan tenggelam Itu terlalu banyak untuk berukat yang sederhana Wanita itu memandangnya dari dekat Dan mengeluarkan sekantong koin emas Nah, sekarang kau ambillah emas ini Dan lupakan perjalanan Aku akan mengambilnya Dia dengan senang hati mengambil kantong itu Dan berjalan pergi membawa bungkusan itu Ketika dia sedang dalam perjalanan pulang Dia mulai memikirkan kehidupan yang bisa dia jalani Jika dia tidak berbagi kekayaan Maka dia pergi ke kota sendirian Kembali di rumah Janda itu menunggu dengan sedih Dia belum kembali juga Yi, Yi Bisakah kau pergi dan mendapatkan berukat itu untuk ibu? Janda itu mulai menangis dengan sedihnya Sehingga Yi pergi mencari berukat Ketika dia sampai di jalan gunung Dia juga bertemu wanita tua itu Yang menceritakan kisah gunung api Dan laut es Dan seperti saudara lelakinya Dia juga mengambil emas Dan pergi ke kota sendirian Ketika sebulan lagi berlalu Tanpa ada tanda-tanda berukat May berangkat untuk menemukannya Dia juga menemui wanita tua Yang menceritakan kisahnya May dengan segera mulai bekerja dengan rajin Pada kuda batu itu Dan segera Itu tampak indah Ketika dia mengaguminya Kuda itu tiba-tiba menendang tumitnya Dan mencari sudut Sekarang terserahmu Kau memiliki jalan untuk pergi Dan kemudian dalam beberapa saat Mereka berlari kencang ke arah timur Ketika mereka tiba di gunung api Api hampir menerangai Tetapi dia berlari melalui panas Yang mengamuk tanpa mengeluh Dan ketika dia tiba di laut Gelombang es menabrak pantai Tetapi May dan kudanya menyeberang Dan tidak pernah gemetak Di ujung pantai Dia melihat istana emas Di atas gunung matahari Dia naik Dan di dalam Dia menemukan banyak peri cantik Yang menenun salinan berukat ibunya Permisi Aku datang ke sini Untuk mengambil berukat ibuku kembali Boleh aku ambil? Oh tidak sayang Kau tidak bisa Tapi malam ini Kita akan selesai Dan kemudian kau bisa Membawa berukat ibumu kembali bersamamu Para peri memberinya makanan yang lezat Dan memberinya tempat tidur yang nyaman Ketika Fajar semakin dekat Salah satu peri memandang berukatnya Itu hampir tidak seindah yang janda itu buat Dia memutuskan Dia tidak bisa membiarkan berukat itu pergi Dan dengan demikian Menyulam foto dirinya Di berukat janda itu Saat Fajar May terbangun Dan melihat berukat terbaring di depannya Dan para peri pergi Sambil menggenggamnya Dia pergi Menyeberangi lautan es Dan gunung api Dan tiba di wanita tua itu lagi Datang ke sini anak cantik Kau akan beristirahat setelah perjalanan yang sulit itu Dia menaburkan debu ajaib pada kuda Dan kuda itu berubah menjadi batu lagi May berterima kasih pada wanita tua itu Dan berjalan pulang Ketika dia melihat May dan berukat Sang janda bangkit dari tempat tidur Segera sembuh Bersama-sama mereka membawa berukat keluar Untuk melihatnya di bawah sinar matahari Dan ketika mereka membuka gulungannya Angin semerbah kenaik Dan berukat itu membesar Sampai menutupi seluruh tanah Benang sutera bergetar Dan gambar itu menjadi hidung Burung-burung berbulu melesat kemana-mana Hewan-hewan merumput di rumput hijau yang cerah Rumah putih itu berdiri tegak di lereng bukit Semuanya seperti yang dia ciptakan Kecuali di samping sungai Di sana berdiri seorang gadis cantik Ini adalah peri yang telah menenun dirinya menjadi berukat Halo, aku dari istana matahari Berukatmu ini sangat indah Tetapi tidak peduli seberapa keras aku mencoba Aku tidak bisa menyalinnya Kalau begitu, mengapa kau tidak tinggal di sini bersamaku dan belajar? Hanya itu yang bisa aku lakukan Untuk membalas kebaikan yang telah kau lakukan pada kami Dan mereka bertiga tetap bersama Peri menggunakan kekuatannya dan memberitahu janda itu Tentang bagaimana putra-putranya telah meninggalkannya karena keserakahan mereka Itu tidak masalah Mei adalah yang paling aku butuhkan Janda itu mengundang tetangganya untuk berbagi ladang yang berlimpah Mei dan peri itu segera menjadi teman baik Dan semua orang hidup bahagia Lalu, suatu hari Dua pengemis datang menghampiri mereka Mei pergi untuk bertanya apakah mereka membutuhkan bantuan Tetapi ketika dia mengenali mereka, dia terkejut Apa? Van? Ih, peranis sekali kalian kembali setelah kalian meninggalkan kami Kedua bersaudara itu menangis dan memohon padanya Mereka berjanji akan melakukan apa saja untuk mendapatkan pengampunan dari ibu mereka Tunggu, Mei Biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau Kalian berdua pergi dan bekerja di kebun jika kalian benar-benar merasa menyesal Tapi, Bu Mei Mereka adalah saudaramu Kalau mereka benar-benar menyesal, maka mereka layak untuk diampuni Jadi, Van dan Yi bekerja keras untuk menunjukkan kepada ibu mereka betapa malunya mereka Dan akhirnya, dia menerima mereka Keluarga mereka kembali bahagia lagi Kita tidak boleh melupakan cinta dan perhatian yang diberikan orang lain kepada kita hanya demi keserakahan Kita harus memahami upaya yang dilakukan dan selalu memberikan kembali sebuah cinta Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!